Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Pemirsa TV 9, kaum muslimin dan muslimat Rahimakumullah Seseorang tergantung dengan keyakinan temannya Almar'u ala dini khalili Maka dengan siapakah kita berteman? Apabila kita berteman dengan orang yang baik Kita pun akan menjadi orang yang baik Tapi apabila kita berteman dengan orang-orang yang tidak baik Mau gak mau kita pun menjadi orang yang tidak baik Maka kemuliaan seseorang Juga bisa dilihat dengan siapa dia berkumpul Dengan siapa dia berteman Hingga oleh para penyair Diibaratkan dalam satu syairnya Barang siapa yang kumpul dengan orang-orang yang mulia Dia akan menjadi mulia Dan barang siapa yang kumpul dengan orang-orang yang gak baik Dia pun juga akan menjadi hina Tidakkah kau tahu kabar sebuah kulit sapi yang dahulu gak ada nilainya Yang dijual murah Ketika dijadikan sebagai samaknya Al-Quran Sebagai bungkusnya Al-Quran Nisjaya yang namanya bibir selalu menciuminya Bahkan tangan pun Yang menyentuhnya haruslah tangan yang suci Layamasuhu illal mutahharum Subhanallah Ini kulit Ini hina Gak ada nilainya Tapi karena kumpul dengan kealam Allah Maka dia pun menjadi mulia Maka itu Nabi Besar Muhammad SAW Mengajak kepada kita Untuk jalisul kubara Wasailul ulama Wakhalitul hukama Duduklah kau dengan orang-orang besar Duduklah kau dengan orang-orang alim Bergaulah kau dengan orang-orang ahli hikmah Duduk dengan mereka adalah ilmu Duduk dengan mereka adalah kemuliaan Na'udzubillah Yang jauh dari mereka pun Juga akan mendapatkan kehinaan Maka itu para hadirin Yang dimuliakan oleh Allah SWT Mari kita lihat dengan siapa kita berteman Dan dengan siapa kita mencintai Dan dengan kepada siapa kita mengakungkan Semoga Allah SWT Menjadikan kita hambanya Yang mulia di dunia Maupun di akhirat Hadha minni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!